Melasti dan Mapa Pada Wawalungan Jelang Puncak Karya Pujawali Pura Mandara Giri Semeru Agung. Wakil Gubernur Bali Prof. Cokoka Arta Ardana Sukawati beserta istri didampingi Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu EKD, SIK, MH dan Camat Lumajang Dedwi Suprapto menyaksikan prosesi Mapa Pada Wawalungan yang dipuput oleh Ida Pedanda Selat Duda. Serangkaian Karya Pujawali di Pura Mandara Giri Semeru Agung, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa, Anggarawage, Wuku Pahang, 12 Juli 2022. Sehari sebelumnya, Senin 11 Juli 2022, dilaksanakan prosesi Melasti dengan cara ngubeng. Prosesi Mapa Pada Wawalungan merupakan penyamaan terhadap roh hewan kambing, kerbau, babi dan kura-kura yang akan digunakan untuk sarana upakara. Dengan Mapa Pada diharapkan arwah dari hewan yang digunakan untuk upakara, ketika lahir kembali mengalami kenaikan tingkat atau tidak menjadi hewan kembali. Selain itu, banten yang digunakan juga terbuat dari janur, dan bahan lainnya sebagai sarana upakara. Nampak istri dari Wagup Bali, Nyonya Cok Putri Haryani Ardana Sukawati dan putra pertamanya turut serta mengikuti prosesi Mapa Pada Wawalungan yang mengitari Pura Mandara Giri Semeru Agung sebanyak tiga kali. Sebelum dilaksanakan upacara Mapa Pada Wawalungan, segenap umat Hindu yang ada di Lumajang dan juga dari Bali secara guyub mengisi rentetan karya dengan tari renjang dewa, wirayuda dan topeng. Prosesi Mapa Pada Wawalungan ini dilaksanakan sehari sebelum puncak karya Pujawali di Pura Mandara Giri Semeru Agung yang diharapkan mampu membersihkan jagad raya secara sekala dan niskala. Setelahnya, puncak karya dilaksanakan pada Budha Kliwon Wuku Pahang, tanggal 13 Juli tahun 2022, dan dilanjutkan Pujawali Nyejer selama 11 hari. Seperti diketahui Mapa Pada adalah upacara penyucian yang dilaksanakan sebelum memotong hewan yang hendak digunakan untuk upacara yatnya sehingga terhindar dari ahim sakarma. Dengan Mapa Pada diharapkan arwah dari hewan yang digunakan untuk upakara, ketika lahir kembali mengalami kenaikan tingkat atau tidak menjadi hewan kembali. Upacara yang dipimpin Ida Pedanda Jelantik Giri itu juga mengambil langkah untuk tetap melaksanakan upacara nganyarin secara bergilir masing-masing kabupaten dan kota sebali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!